dulu itu kenapa riba begitu dihujat mereka kaitannya banyak orang larat, utang orang suka, dan kelar mangan orang larat, utang orang suka, dan kelar mangan fakul lama jadah pil ajal, jadah nopo fir riba jadi misalnya pulau utang jenengan, satu sewa gue mangan jenjinya seminggu bayar, jenjinya seminggu bayar ditambahin bunganya satu sepatang pulau, nanti satu sepatang pulau intinya itu riba begitu dihujat pengeran orang mengutangi orang larat, ke arah-arh di bunganya itu mereskir, orang laratnya sepertinya orang larat, orang larat melarai sewa utang itu ini syarat utamanya yang aku jamin yang ada utang, orang suka, orang kaya ini diterap itu sebabnya duit negara tidak, ini duit negara jumlahnya miliaran, triliunan, ini juga syarat utang, tiang-tiang juga, terutama Cina-Cina yang ini aku nak jenjinan haram, nanti bunga berarti nyawurnya lawaran, negara orang lantung ini ada utang bantung, hahaha mereka ada yang sama, ada utang, ada utang, ada yang bayar? tidak, jadi aku tidak mengharap bunga teman-teman yang mengharap bunga teman-teman, itu tukang utang orang wajib yang bayar? bunga berfikir, hukum tidak mengharap bunga teman-teman? Cina jadi bantung ke sini, bantung ke sini, bantung ke sini nah, ini penting ini kembali, pentingnya apa yang berbicara ya, gunanya yang ngomong itu akhirnya tetap berputus, tapi kan lumayan ada proses intellectual, ada proses transfer informasi ada proses pendidikan ngomongnya penting tapi yang bermutu, itu kan value diri aklim, murah jahil anak jahil ngomong malah ngakuk ada masalah ngalim, 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 ngalim jadi tetap penting dulu itu orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa konspirasi itu apa, gara-gara dibuka sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak misalnya begini, kalau sering diskusi petai, misalnya begini anak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni misalnya begini tahun 1970, jenisnya dihutang Rp. 100 orangnya 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 dihutang Rp. 10 saya kaji ini 6 juta saya kaji 10 juta, mau butuh adol sapi telur sapi pak eh zaman tahun 84 itu ada sapi 6 untuk kaji 6 sampai 10 saya kaji 10 juta, mau butuh adol sapi pak artinya apa? nilai uang itu tidak terkendali mulai ada uang besar-besar terus kaji saya ini lebih murah ibu saya cerita zaman bahwa kaji ini ada sapi 16 terus era pesawat itu tidak sapi 6 sampai itu saat ini kita 10 juta, mau sampai sapi minum sekarang? sekawa artinya misalnya uang tahun wang pulau dihutang-hutang-hutang dihutang-hutang, sekarang rongan 10 juta-hutang-hutang-hutang tapi ya tetap tidak ada jadi tetap ada apa? tidak ada jadi kita pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam ini kalau dalam masa begitu disuruh pakai krus emas jadi uang dua puluh juta atau dua juta itu saat itu mendapat emas berapa krus? emas nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? sebab itu dalam ekonomi Islam dalam pekeh-pekeh seluruh itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang uang meskipun berlaku kayak uang emas yang dihitung tetap menemuk emas dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus menemuk emas nah coba, dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti bunga ini kan beda sekali itu kan penyusutan faktor duplasi faktor pengurangan nilai kuat misalnya sampai dihitung tahun walang pulau dihitung rungjuta tahun rungjuta sepulau di tahun rungjuta setengah terus kamu menghukumkan yang dimangat ke sewa riba menggunaan bayi jari yang menghutang apa yang itu rungjuta? rungjuta sepulau setengah itu itu rungjuta? kalau ini riba tidak terima kok rungjuta? kalau ini riba? ya aku rungjuta rungjuta kalau saya menghutang rungjuta tapi saya rungjuta untuk pedos nah baru seperti diskusi ini ini kalau kita menentang hukum ini saya dalam konteks yang menentang hukum baru seperti diskusi akhirnya itu itu masalah yang terjadi dalam sistem keuang ke mana? berarti bentuk ya bentuk akhirnya saya lahir saya berpikir saya bisa berpikir hahaha